Intro Siapa tak kenal dengan Filippo Inzaki? Pria yang meraih puncak kejayaan bersama AC Milan itu merupakan salah satu striker terbaik di dunia pada medio akhir 90-an hingga awal 2000-an. Meski tak memiliki tubuh kekar serta kemampuan gocak yang biasa saja, toh nyatanya Superbipo tetap mampu bikin goal-call yang luar biasa. Oleh karena itu, akan coba kami sajikan 10 goal paling mengejutkan dari seorang Filippo Inzaki. Freaky Siapa bilang Inzaki tak punya kemampuan dalam mengeksekusi tendangan bebas? Memang ketika ia berada di Juventus ataupun AC Milan, kedua tim itu punya pemain yang jadi spesialis tendangan bebas. Akan tetapi saat Inzaki masih bermain untuk Atalanta, ia pernah mencetak goal lewat tendangan bebas bahkan dari jarak yang cukup jauh ketika itu. Soloran Ketika melewati Ascoli di musim 2005-2006, Pippo berhasil mencetak goal keren lewat aksi Soloran. Ya, dalam skema serangan balik, ia mendapat bola hasil kiriman sang keeper Nelson Dida untuk kemudian dilanjutkan dengan running with the ball sebelum akhirnya menyelesaikannya dengan sepakan kaki kiri. Tendangan Salah satu kehebatan yang dimiliki Inzaki adalah soal ketepatan dalam mengambil keputusan. Hal itu terlihat kalau ia berhasil membobol gawang Barcelona di ajang Troveo Kemper 2010. Lewat tendangan volley kaki kiri yang cantik. Jelas goal itu membuktikan jika Inzaki bukanlah striker yang hanya modal keberuntungan semata, tapi teknik dan timingnya juga luar biasa. Terima kasih telah menonton! Jumping Header Meski memiliki postur yang tidak terlalu tinggi, namun berulang kali Inzaki mampu mencetak goal lewat kepalanya. Lagi-lagi timing yang pas adalah kunci dari pemain yang satu ini. Seperti yang ia tunjukkan kalah membobol gawang Bayern München yang dijaga Oliver Kahn pada 2012 silam. Inzaghi! Inzaghi! 1-0! Inzaghi ha portato in vantajo il Milan al venticinquesimo del primo tempo. Sembrava una palla persa. E invece il Milan la transformada nel gol del 1-0. Inzaghi a quota 51 gol superato di Stefan in Europa. 51 gol per Filippo Inzaghi. Bicycle kick Memiliki postur kecil dan kurus, nyatanya juga menjadi keuntungan tersendiri bagi Inzaghi. Ya, dengan memanfaatkan tubuhnya yang ringan, membuatnya bisa bergerak mobile di dalam kotak penalti. Seperti yang terjadi ketika ia yang masih membela Juve, sukses mencetak goal ke gawang Galatasaray melalui tendangan salto di Liga Champions 1998. Diving Header Selain Jumping Header, Inzaghi juga ahli dalam mencetak goal dengan cara diving header alias menyundul sambil menjatuhkan badan. Seperti contohnya yang terlihat di Liga Milan vs Lanz pada Liga Champions 2002 silam. Melewati Kipar Sepanjang karirnya, Inzaghi telah berhadapan dengan berbagai kipar kelas dunia. Nah, tak jarang Super Pippo melakukan aksi yang membuat sang kipar tak berdaya dengan melewatinya. Peter Cah, Francesco Toldo, Pepe Reina, hingga Buffon pernah dibuat ngacir oleh Inzaghi. Terima kasih telah menonton! Asis dari Tianggawang Dalam pertandingan Liga Champions 2006 antara Milan vs Lanz, Inzaghi sukses mencetak goal yang bikin orang kagum. Pasalnya, bila seorang striker mendapat asis dari pemain lain, itu adalah hal wajar. Tapi kalau Inzaghi, bahkan Tianggawang pun bisa memberi asis untuknya. Asis diri sendiri Nah, jika tadi Inzaghi mendapat asis dari Tianggawang, kali ini lebih gokil, karena ia mendapat dari dirinya sendiri. Nah lho, gimana dong? Yaitu terjadi kalau Milan berhadapan dengan Bayern Munich di Liga Champions 2005-2006. Bahkan Oliver Kahn sampai geleng-geleng kepala mengetahui gawangnya dibobol dengan cara yang aneh seperti itu. GOL DAS NGANJA Inzaghi pernah mencetak dengan kesan tidak sengaja. Bagaimana tidak, ia memanfaatkan arah laju bola tendangan bebas dan berhasil seketika membuat arah bola berubah setelah terkena dirinya. Ya, meski terkesan hanya beruntung semata, namun faktanya Inzaghi tak hanya sekali mencetak goal seperti ini. Jadi itulah tadi 10 goal paling mengejutkan dari seorang Filippo Inzaghi. Yang pastinya bikin football lovers kangen sama pemain yang larinya lebih kencang saat berselebrasi ketimbang saat bermain. Beli jersey sepak bola tapi takut kualitasnya kurang bagus? Gampang, karena sekarang kamu bisa dapetin jersey dari berbagai tim favorit kamu dengan kualitas yang dijamin oke. Di toko iMoney. Kunjungi toko online iMoney. Linknya kamu jantungkan di deskripsi.